Andi Baso Amir lahir di Kajuara Kabupaten Bone tahun 1931, meninggal di Jakarta tahun 1989. Ia adalah Bupati Bone ke-8 yang memerintah tahun 1967-1969. Andi Baso Amir bersaudara dengan Jenderal Andi Muhammad Yusuf, Panglima Abri di era Presiden Soeharto, ayahnya bernama Andi Tapu Amir, Arung Kajuara. Setelah menjabat kepala daerah, ia kemudian jadi pengusaha, serta menjadi pengurus organisasi cabang olahraga, dan tinggal di Kompleks Atlet Senayan, Jakarta. Andi Baso Amir, sering di Sapa Aba, juga dikenal sebagai apresiator seni. Ia salah seorang penggagas, dan panitia dalam festival drama di Makassar, tahun 1955. Di Sulawesi Selatan, Andi Baso Amir yang pertama kali mengenalkan deklamasi dalam bahasa Bugis, yang disebut Mas Sanja. Mantan Bupati Bone ini dikenal sebagai penyair Sulawesi, yang pernah membungai dunia sastra sejak tahun 50-an. Kehadirannya dalam kancah kesenian, diawali sebagai panitia festival drama Sesulawesi Selatan, tahun 1955 di Makassar. Aktif menulis puisi sejak tahun 40-an, puisinya dimuat di beberapa surat kabar mingguan. Di masa itu, banyak koran terbit dan memuat karya-karya para sastrawan, dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dahulu, eksistensi sastrawan semakin membunga, berkat kerjasamanya dengan pemilik koran. Media mingguan yang terkenal waktu itu diantaranya, Marhaens, Indonesia Post, Bina Baru, Bawa Karaeng, Makassar Times, dan Duta Masyarakat. Koran-koran tersebut pada bagian rubrik budaya, menyediakan halaman untuk puisi, cerpen, dan cerita bersambung. Karya puisi Andi Baso Amir waktu itu, banyak menghiasi rubrik budaya koran-koran tersebut. Ada pula beberapa puisinya yang telah terbit menjadi buku. Gaya puisi Andi Baso Amir memiliki kompetensi puitis yang tinggi. Begitu juga struktur bentuk dan isi puisinya terpelihara dengan rapi. Ada pun tema puisi yang disodorkan cukup bervariasi. Kemanusiaan, kebangsaan, dan ketuhanan adalah tematik yang menguasai beberapa puisinya. Kendati ada kesan persajakannya masih terpengaruh gaya pengungkapan sastra lama, namun hal itu tidak menghilangkan karakter khusus puisinya. Andi Baso Amir tetap konsisten pada kejujuran ide dan keberanian melawan segala bentuk kemungkaran yang dia hadapi. Puisi-puisinya merepresentasikan gejolak pemberontakan jiwanya dalam melawan kepalsuan hidup, yaitu perlawanan hati nurani terhadap perilaku kepalsuan. Berikut salah satu puisi Andi Baso Amir yang diciptakan tahun 1949 yang berjudul Arus Bergolak. Telah lama aku menderita, telah lama aku merasa, cobaan hidup sepanjang masa, pengaruh harta setiap kalah. Telingaku sudah pekatulih, mendengar rayuan kata, mendengar hiburan janji, janji yang muluk hampak. Aku kerap diajak ke sana, bercengkerama di taman palsu. Tetapi, diwaku tetap menolak, khawatir tertipu gelap. Iya, betul badanku rapuh lemah. Karena menderita nasib sengsara, diwaku malahan makin kuat, menempuh arus gelombang hidup. Hukum hidup harus menderita. Gelagat hidup di alam maya. Guna bahagia di masa depan. Masa gemilang, insan sejagat. Semasa menjabat Bupati Bone, Andi Baso Amir banyak menghabiskan waktunya di Tanjung Palete. Pada masa itulah Tanjung Palete mulai dikenal sebagai objek wisata. Di masa pemerintahannya, ia mendirikan pesanggerahan bola soba di Tanjung Palete. Disitulah setiap akhir pekan menciptakan puisi. Kala itu, Tanjung Palete tempat yang indah, dan menawarkan panorama yang bisa menggugurkan duka nestapa. Desir ombak saling kejaran, lalu terempas di bibir pantai yang masih perawan. Disanalah si abah, melampiaskan gejolak batinnya yang penuh puitis. Salah satu jejak puisi karya Andi Baso Amir, termuat dalam buku jejak-jejak puisi ombak Makassar, yang diterbitkan Dewan Kesenian Sulawesi Selatan tahun 2000. Buku tersebut merupakan program Komite Sastra Dewan Kesenian Makassar, sebagai upaya untuk mendokumentasikan jejak-jejak puisi, yang pernah ditulis oleh para penyair Sulawesi Selatan. Itulah kilas balik mantan Bupati Bone Andi Baso Amir, di masa hidupnya, turut membungai dunia seni di Sulawesi Selatan. Suatu hari ku duduk di pantai, air beriak tanda tergalamu, angin semilir merayu-rayu, tak sadaraku sedang bermimpi, esok hari ku cari jejaknya, bersama sepi ombak menepi, layar terkembang perahu nelayan, pulang kembali di senja hari, tanjung palet tekenangan, beta ingin kembali, seperti dulu canda riam, tanjung palet tekenangan, Masih adakah rindu, nantikan aku di satu minggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu.